Intro Gerengseng Pamuji, calon Bupati Magelang nomor urut 2, nampaknya dikenal menjadi inisiator sejumlah program di lingkungan. Salah satunya dengan pemasangan panel surya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Desa Girikulon, Desa Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa yang dulunya menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau tersebut, kini justru memiliki air melimpah saat panas terik matahari. Seperti inilah kondisi surya panel yang menjadi andalan warga masyarakat Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk mencukupi kebutuhan air bersih setiap harinya. Melalui surya panel ini, mampu menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan warga menghidupkan pompa untuk menyedot air bersih dari sumber mata air yang berada jauh di bawah pemukiman warga. Sebelumnya, warga bertahun-tahun kerap dilanda krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Tidak sedikit sumur di rumah-rumah warga yang mengering. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus mengambil dari sumber mata air tersebut secara manual. Sangat baik dulu air di sini susah banget, apalagi kalau kemarau nggak ada air sama sekali. Terus ini ada rencana dari Pak Grengseng, itu bikin sumber air dari tenaga surya. Itu sangat membantu masyarakat. Sini juga masyarakat sekitar, desa sebelah juga dapat memakai. Biayanya juga cuma sedikit per meter, kayaknya 500 rupiah. Ya, itu satu bulan kira-kira per kakak cuma 6.000 sampai ada yang 3.000, ada yang 7.000. Sangat membantu sekali, sangat senang sekali masyarakat sekitar di sini, buta sekitar sini. Itu keadasan Pak Grengseng, itu yang satu mas, itu air. Sangat memperhagiakan masyarakat. Kini, menghadapi musim kemarau tidak lagi menjadi bencana bagi warga sekitar. Bahkan, meski baru 2 tahun dilakukan, sudah ada 200 lebih kartu keluarga yang memanfaatkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, karena menggunakan tenaga matahari, untuk mencukupi kebutuhan di malam hari, warga secara mandiri menampung air di bak menampungan. Masalah terkait dengan kebutuhan air, bahwa kebanyakan masyarakat itu ada di atas sumber air. Kita itu mencari solusi teknologi terkait dengan bagaimana mengandalkan air itu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jaraknya tidak terlalu jauh, cuma berbeda dengan ketinggiannya saja. Tetapi, masyarakatnya tidak bisa mengoptimalkan terkait dengan kebutuhan air tersebut. Maka kemarin, sekitar 7 tahun yang lalu, kita mencoba ada beberapa alternatif, ada yang mikro-hidro, ada yang surya, dan lain sebagainya. Semua yang paling mudah untuk dilaksanakan yang tenaga surya. Untuk biaya yang dibebankan kepada warga pun cukup murah. Setiap rumah yang menggunakan air bersih tenaga surya hanya dibebankan Rp5.000 hingga Rp10.000 setiap bulannya. Sementara, khusus untuk janda hanya sebesar Rp3.000. Keberadaan pompa air tenaga surya berkat pemikiran dari calon Bupati Magelang, Gereng Sengpamuji tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton!